Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Hai semuanya Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SRZona Film yang gulas kali ini berjudul VALVI Dipintangi oleh Swapnil, Josie, dan Sivani Survei Garapan sutradara Pares Mokasi Dan dirilis pada tahun 2023 VALVI menceritakan tentang kisah pelik hubungan rumah tangga pasangan suami istri Yang ternyata masing-masing memiliki sebuah rahasia gelap Bagaimana kisah selengkapnya? Halo gengs, dapatkan kulit bersih dan seger setiap hari dengan Selfie Brightening Facial Loss Formulanya yang lembut namun efektif membersihkan kotoran dan minyak berlebih Dapat menjadikan wajahmu tampak glowing Yuk, pesan sekarang dengan cara klik link di kolom deskripsi ya Oke, tanpa berlama-lama yulah langsung saja simak Ini dia rangkuman alur cerita filmnya Aniket dan Avni telah menikah selama 14 tahun Namun masih belum memiliki anak Belakangan, sang istri Avni mengalami depresi berat Sehingga mengharuskannya menjalani perawatan kejiwaan Dalam depresinya, Avni memelihara aneh-aneh atau rayap di rumahnya Untuk eksperimen mikrobiologi, katanya Saat itu Aniket menyadarkan Avni bahwa perusahaannya bangkrut Hutangnya menumpuk Karena sudah tak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya Mereka terpaksa harus merelakan kehilangan seluruh uang, harta benda Termasuk kepemilikan rumah banglum mereka Perabotan rumah pun tak luput dari sitaan bang Atas dasar itu, keduanya mengambil jalan pintas Memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama Dengan menembak diri mereka sendiri dengan 2 cm milik Aniket Tak lupa, masing-masing menulis catatan bundir Bahwa mereka telah membuat keputusan bodoh tersebut Atas kemauan mereka sendiri Tapi faktanya, semua ini hanyalah akal bulus Aniket belaka Untuk melenyapkan sang istri selamanya dari hidupnya Rencananya Aniket akan berpura-pura melakukan bundir ganda bersama sang istri Dengan membiarkan senpi silvernya tidak beramunisi Sementara senpi hitam yang diberikannya pada Avni diisi peluru Setelah itu, ia akan memakan catatan bundir yang ia tulis setelah Avni Menimbak dirinya sendiri sampai mati untuk menghancurkan bukti Semua ia lakukan sebab dirinya sudah muak dengan perangai Avni yang mengalami depresi Aniket pernah ingin menceraikan Avni Namun Avni mendadak tantrum Emosinya meledak-ledak Bahkan, Avni mengancam akan melakukan perlawanan hukum besar-besaran Jika Aniket mencoba menceraikannya Atas dasar itulah, akhirnya Aniket merancang Rencana pembunuhan yang perlu intrik Untuk menyingkirkan Avni Bersama dengan selingkuhannya yang juga dokter giginya Devika Sehari sebelum kejadian Di dalam ruang praktek Devika Aniket dan sang dokter mempraktikkan seluruh skenario kematian Avni Berulang kali dalam upaya memastikan tidak ada yang salah dan terlewatkan Sejatinya Aniket tak bangkrut secara finansial Ia sewa jasa beberapa orang untuk mengangkut semua perabotan miliknya Supaya tampak pihak banglah yang menyita aset Aniket dan Avni Aniket menginstruksikan agar semua perabotan yang ada di rumahnya Dipindahkan dan disimpan di gudang pabriknya Nanti, pada saat dimulainya rencana bundir ganda yang sempurna Setidaknya begitulah yang Aniket dan Devika yakini Setelah semua perabotan dipindahkan dari banglaunya Aniket akan mengunjungi kantor polisi untuk mengajukan pengaduan Atas senjata berlisensi miliknya yang hilang Dan kemudian menuju ke tempat praktek Devika Setelah membuat janji temu secara formal bersama sopirnya Raja Ram Nantinya, begitu Aniket masuk ke ruang praktek Devika Ia akan menyamar sebagai pengantar makanan Keluar dari jendela belakang dan mengendarai motor yang telah disiapkan Devika Untuk kembali guna melangsungkan rencana bundir gandanya Yang lebih tepat disebut sebagai pembunuhan sang istri Avni Akan tetapi, rencana tinggallah rencana Situasi tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika Aniket sampai di rumah Avni tidak membukakan pintu ketika ia tiba Untungnya, Aniket memiliki kunci cadangan dan berhasil membuka pintu Avni? Avni? Ia panggil-panggil sang istri Tapi ternyata, ia temukan Avni tak sadarkan diri di lantai Dengan botol obat antidepresan yang diresepkan di sebelahnya Melihat sang istri tergolek, muncul ide lain dalam benak Aniket Alih-alih menjalankan rencana awal untuk menyabotase bundir ganda Aniket justru memilih penebak mati Avni yang tak sadarkan diri Kemudian meletakkan senpi di tangan Avni Berikut catatan bundir yang telah ditulis sendiri oleh Avni sebelumnya Yang diletakkan Aniket di samping mayat Avni Supaya tampak bak kasus bundir Selanjutnya, Aniket bergegas meninggalkan TKP Dengan menyamar sebagai pengantar makanan dan kembali ke tempat praktek Devika Sementara di waktu yang sama, Devika tengah diburu oleh seorang pasiennya Yang tiba-tiba mengalami pendarahan gigi Wanita menantu sang pasien mendesak Devika supaya menangani ibu mertuanya Mau tak mau, Devika yang saat itu sedang menunggu kepulangan Aniket Akhirnya turun tangan mengobati sang pasien di luar ruangan Aniket yang sudah tiba kesulitan membuka jendela Terpaksa, ia mengkode Devika yang berada di depan ruang prakteknya Devika kaget saat Aniket mengatakan bahwa ia telah membunuh Avni Masalahnya itu di luar skenario mereka Sore harinya, Aniket yang yakin rencananya telah berhasil dilaksanakan Kembali ke rumah bersama Raja Ram Aniket berlagak meminta Raja Ram mengambil perkasnya yang ada di dalam rumah Dengan niat supaya Raja Ram lebih dulu menemukan mayat Avni Nyatanya, Raja Ram tak menemukan siapa-siapa Penasaran Aniket pun memeriksa Dan betapa kaget ia saat mengetahui mayat Avni dan catatan bundirnya Hilang secara misterius dari tempat kejadian Tanpa sisa bercak darah dan sidik jari sama sekali Ia panggil Devika, menjelaskan situasinya dan dengan gelisah Keduanya mulai mencari petunjuk di sekitar rumah Aniket dan Devika kembali terkejut Saat menemukan tes kehamilan positif Avni di kamar mandi Devika marah pada Aniket Tapi pria itu bersumpah sudah lama ia tidak mencampuri istrinya Jika bukan Aniket yang menghamili Avni, lalu siapa? Sebelum lanjut ke alur ceritanya Gengs, jangan lupa mampir ke SR Horror Channel ya Ini dia channelnya para penggemar film-film horror India pilihan Yang mampu bikin kalian jantungan Cek linknya di kolom deskripsi ya Oke, kita lanjut Saat keduanya berdebat mengenai tes kehamilan Avni Tiba-tiba Aniket menerima panggilan dari ponsel Avni Bukan main bertambah takutnya mereka Saat panggilan diterima Dari seberang seorang pria misterius meminta Aniket bertemu dengannya di lokasi yang telah ditentukan sesegera mungkin Tiba-tiba Aniket dan Devika di sebuah rumah Mulainya Aniket hanya datang seorang diri Namun si pria yang tahu sepak terjang Aniket meminta Aniket juga memanggil Devika Dari sinilah pria itu memperkenalkan diri sebagai dokter Ansuman, psikiater Avni Dan betapa terkejut Aniket serta Devika saat melihat mayat Avni ada di sana Aniket dan Devika berpura-pura tak tahu bahwa Avni sudah mati Apakah dia meninggal secara tak sengaja saat sesi terapimu? Apakah kau melakukan sesuatu secara tak sengaja? Tanya Aniket Ya, aku tak sengaja melihat kau telah menembaknya Aku berada di sana saat itu, di kamar mandi Jawab Ansuman Kamar mandi? Bagaimana kau bisa menerobos masuk rumahku? Tanya Aniket curiga Dan akhirnya Ansuman pun mengungkap rahasia Avni Begini kisahnya Sebagai mana yang terjadi antara Aniket dan Devika Hubungan sulit itu juga dilakoni oleh Avni dan Ansuman Tak ada lagi pembatas antara dokter dan pasiennya bagi Ansuman dan Avni Komunikasi yang berawal dari sesi terapi telah tumbuh menjadi keterikatan secara emosional Avni menjadi begitu posesif pada Ansuman Menelpon setiap hari Selalu mengecek keberadaannya Hingga keduanya terlibat dalam hubungan bak suami istri Pagi itu menjelang kejadian Setelah kepergian Aniket untuk rencana bundir gandanya Avni mengabarkan berita tentang kehamilannya Tapi bukan dengan Aniket Melainkan dengannya Ansuman begitu kaget Sementara Avni Mengancam supaya Ansuman menikahinya Atau jika tidak Avni akan membuat kekacauan Avni pun telah memutuskan akan menceraikan Aniket Hal itu membuat Ansuman cukup takut Berada di bawah cengkraman istri dengan gangguan jiwa Tentu akan menyulitkan hidup dan karir yang selama ini dirintisnya Akhirnya Ansuman membujuk Avni Dengan mengatakan akan mengunjungi wanita itu di rumah Dengan dalih akan membicarakan tentang kehamilan Avni Tapi niat Ansuman sebenarnya adalah Memberi Avni obat antidepresan dengan dosis tinggi Ya, Ansuman telah berniat melenyapkan Avni Beberapa saat setelah memastikan Avni mati Ansuman yang hendak menarikkan diri Mendengar seseorang datang dan bergigas bersembunyi di dalam kamar mandi Orang itu tak lain adalah Aniket yang sudah berhasil masuk Tak lama, Ansuman tak menyangka Menyaksikan Aniket menembak Avni Yang tak sadarkan diri Dan kemudian pergi Setelahnya, Ansuman memutuskan untuk menghilangkan semua jejak pembunuhan Avni di rumah itu Dengan membersihkan semua bukti dan jejak yang ditinggalkan Aniket Yang dirasa dapat membahayakannya Mendengar kenyataan itu, Aniket meradang Ia merasa tertipu dengan kesetiaan istrinya selama ini Pasalnya Avni selalu menolak bercerai dengan Aniket Padahal Avni terlibat skandal dengan psikiaternya Ansuman Kini rancangan pembunuhan kedua belah pihak telah gagal total Rencana Aniket dan Devika Yang semula ingin menyabutase kematian Avni sebagai kasus bundir dengan menembak dirinya sendiri Digagalkan oleh rencana pembunuhan yang dibuat Ansuman Dengan menyabutase kematian Avni sebagai kasus bundir overdosis pil antidepresan Masalahnya adalah, jika nanti mayat Avni diotopsi Maka kejanggalan dalam kematiannya akan nampak Dan sudah pasti satu persatu mereka yang terlibat akan berakhir di tiang gantungan Kini semua menjadi kacau balau Dalam kondisi itu akhirnya Aniket, Devika, dan Ansuman Terpaksa bekerja sama dengan tujuan melenyapkan mayat Avni Kemudian ketiganya mengangkut mayat Avni ke dalam mobil Aniket Dan berangkat tengah malam Selama perjalanan secara bergantian, mereka menjaga supaya mayat Avni tetap pada posisinya Sialnya malam itu adalah malam bergantian tahun Di mana-mana terdapat pemeriksaan polisi Beruntung mereka lolos pemeriksaan dengan peralasan bahwa Avni sedang tidur Sebab tidak enak badan Dalam perjalanan lanjutan, mereka menyaksikan sebuah kecelakaan Di mana inspektur polisi investigasi setempat Memaksa mereka untuk menurunkan wanita yang terluka ringan di rumah sakit terdekat Dengan mengikuti sang polisi Saat itu mayat Avni mulai mengalami proses pembusukan lanjut Dan wanita tersebut mencium aroma tak sedap Namun, Devika dan yang lain mengalihkan topik pembicaraan Lama-lama wanita itu ingat bahwa perempuan yang mengemudi adalah dokter Devika Yang pernah menolong ibu mertuanya Devika menjadi gugup hingga mengijak krem secara mendadak Namun, penumpang wanita itu menyadari bahwa Avni tidak sedang tidur Tapi sudah mati Wanita itu panik dan berusaha menghubungi polisi Spontan, Aniket memukul kepala wanita itu dan menyebabkannya tewas seketika Kini dua mayat yang mereka angkut di dalam mobil Entah kemana mereka akan melenyapkan keduanya Saat itu, inspektur polisi yang sempat menerima panggilan si wanita kembali memeriksa Dan terkejut menemukan wanita itu sudah tak bernyawa Begitu pula Avni Panik, Devika menggunakan senti Aniket dan menembak mati sang inspektur polisi Bertambahlah lagi kini mayat yang mereka angkut Kondisinya makin cerit marut Apa yang dimulai sebagai rencana pembunuhan sederhana Akhirnya meninggalkan Aniket, Devika dan Ansuman dengan tiga mayat berbeda Malam terus bergulir Tiga orang dengan tiga mayat masih melanjutkan perjalanan mencari tempat pembuangan atau pembakaran mayat yang tepat Mereka sempat menemukan truk yang terbakar akibat kecelakaan Namun, saat ketiganya hendak membuang mayat-mayat di situ Warga yang tak jauh dari tempat kejadian telah bangun Mereka membatalkan aksi Namun korban kecelakaan yang masih selamat sempat melihat mereka Alhasil, Ansuman membungkam pria itu untuk selamanya Berbarengan dengan itu, Devika membuang semua ponsel ketiga mayat Supaya tak dapat dilacak polisi Jam telah menunjukkan pukul 5 pagi Setelah tidak menemukan cara yang tepat untuk melenyapkan ketiga mayat Akhirnya mereka memutuskan kembali ke rumah Aniket untuk beristirahat Dan berencana melanjutkan aksi keji pada malam hari Usai mereka meletakkan ketiga mayat di sofa ruang tamu Kemudian duduk di lantai bersama untuk mendiskusikan rencana lanjutan soal pelenyapan ketiga mayat Lampu gantung rumah itu tiba-tiba jatuh menimpa Aniket, Devika, dan Ansuman Dan menyebabkan ketiganya tewas seketika Saat dilakukan investigasi polisi esok harinya Mereka terkejut menyaksikan pemandangan mengerikan dan paling membingungkan yang pernah ada Yakni, tiga mayat membusuk di sofa Dan tiga lainnya tertimpa lampu gantung Setelah dilakukan investigasi Lampu gantung itu diikat dengan tali nilon kuat yang telah dihinggapi aneh-aneh atau rayap Yang menjadi eksperimen mikrobiologi Avni Yakni, aneh-anehnya memakan plastik Yang pada akhirnya aneh-aneh tersebut melunakan tali nilon Hingga membuat lampu gantung itu jatuh Dan membunuh para si pembunuh pemeliharannya Avni Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton